untuk teman-teman yang pesan ini kan minta videonya saya videokan kemudian kalau gak cocok nanti ada pilihan seperti tadi ada pilihan yang 5 ekor gak cocok tapi tak pilih ini sudah tak pilihkan yang bagus minta ganti terus untuk transfer pembelian jangan lupa ya Subawanto nama rekening gue Subawanto gak ada yang lain masa ada barusan ada yang minta revan dana ada yang minta revan apa yang minta ditanya namanya gak mau ngasih terus tiba-tiba minta revan dana transfernya kemana belinya kemana saya gak ngerti mencari revan dana waduh sekarang itu penipuan wah ngeri hari ini sebelum kita lakukan RH atau review harga di channel wahana koi story jadi untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung ke channel wahana koi story harap subscribe untuk melihat stok-stok ikan dari wahana koi jadi kita ada pesanan 2 orang yaitu 5 ekor dan 50 ekor ikan koi jenis doitsu nanti kita pilihkan dulu ikannya karena ini sangat beresiko pada ikan koi yang kemungkinan bisa menjadi ikan koi itu capek lelah ataupun stres jadi kita lakukan dengan sangat berhati-hati karena ikannya banyak sekali ya oke seperti apa keseruannya jangan kemana-mana ikuti terus videonya berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku terserah Ketika berapa pilih 5 ekor berapa pilih berapa pilih berapa pilih ternyata dapet bedoknya buka lagi areta klaten lantangnya 4 bedoknya 1 bedok kises 40 ini 4 ekor jantan atau 1 ekor betina 1 ekor betina pate jantan itu ada nggak ya untuk pesanan pertama kita pilihkan yang terbaik dari semuanya ini untuk pemesan dari wilayah klaten jadi saya pilihkan ikan koi yang terbaik dari keseluruhan masar jantan kita cari lagi yang jantan yang jantannya susah ini untuk memilih ikan koi yang jantan kita bisa meraba bagian sirip atau kepala bila ditemui sirip kasar atau kepala kasar seperti mengandung pasir berarti dia jantan ini jantan tapi kok mengandung pasir coba 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 nah ini jantannya oke jantan tiga bila kita rabah sirip sama kepala tidak ditemui bagian yang kasar ikannya bisa kita balik kemudian kita stripping bila keluar sepirma berwarna putih berarti dia jatan kurang satu ekor jantan doitu mana ya oke jantan wih beda betina oke jantan tapi cili 30 cm coba 31 cm akhirnya kita dapat 5 ekor 1 betina dan 4 jantan ini sudah yang terbaik jadi kalau memilihkan berkualitas itu jangan memilih ukuran tapi lihat kualitasnya kirimkan apa yang beli apa om areta bagas dari kelaten terima kasih ini kanya kita pilihkan dulu seperti ini semoga cocok ya 5 ekor 1 betina 4 jantan betina ini sudah 40 cm setelah 5 ini kita pilihkan lagi 50 ekor untuk siapa ini siapa jantannya jantannya 50 ekor terima kasih ordernya 50 ekor doitsu 50 ribuan 3 4 seperti janji kita di video sebelumnya ikan koi dengan harga 50 ribuan atau harga petani ini jarang sekali bisa didapatkan oleh para pembeli ya ini untuk para subscriber wahana koi jadi kita jual harga petani untuk yang lain buruan subscribe channel wahana koi dan wahana koi story karena akan banyak ikan koi murah-murah di akhir tahun ini untuk awal tahun ke depan 9 ikan akan kembali ke harga semula jadi buruan untuk para subscriber wahana koi selalu simak video-video dari kami karena akan banyak sekali ikan koi dengan harga bersahabat dan giveaway tentunya jadi banyak sekali ya nanti ya untuk akhir tahun ini buruan yang belum subscribe segera untuk subscribe 2 channel dari wahana koi yaitu wahana koi dan wahana koi story 14 kaki tanco 15 16 48 gawadi ibn marem 40 48 ya 49 50 tambahin siji masuk tambahin ini pundas ini aja lah tambahin si ngapi ngomong 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 tambahin siji nggak apa-apa kan gulis jangan minta doi su siji ngomong tau ini di gua ruangnya oh gila bisa bisa ini kan doi 51 ekor 51 ekor 51 ekor siapa pit om ginting jakarta ini ikannya 51 ekor ukurannya 30 sampai 40 cm saya tak ukur lagi oh yang kecil ada yang 27 cm ada yang 27 cm tapi apa yuk udah itu semua ini tadi yang memilih 5 ekor minta tuker padahal udah tak pilihkan yang bagus loh tapi kecil mana tadi ini satu sewu ini 100 ribu dapati kan bagus katanya enggak suka motifnya minta yang gede tak kasih ini enggak suka ini sehnya gede nih 36 terus minta lagi ganti tak pilihkan ini lima ukurannya 34 sampai 36 enggak ada yang mau akhirnya kembali lagi milih yang kecil ini bener nggak foto nih tadi padahal ini paling bagus dari semuanya tapi kecil nah ini kalau udah tak pilihkan aku like milih nih enggak ngawur bagus ya bagus oke terus kemudian yang ini juga ini tadi mintanya 200 semua 50 ekor setelah di video kan minta campur sama yang sisik ya we sini ada yang sisik kita ublek lagi ikannya ini berarti sudah keluar berapa enam enam terus sisinya paling cuma ada kurang lebih 20 ekor ada apa enggak ya Hai ya paling 20 ekoran dah berarti ini nanti saya kurangi 20 sisinya masuk 20 ini berarti kita kurangi dulu ya itu enam keluar 20 ekor untuk teman-teman semuanya yang seperti ini kalau bisa jangan ditiru ya khususnya untuk penjual-penjual baru atau pemula di ikan koi karena kalau ikan ini tidak melalui karantina dengan baik ikan ini bisa stress bisa capek dan kemudian ikannya sakit jadi harap berhati-hati dalam tindakan memilih ikan atau menuruti pesanan customer jadi kalau memang ikan kita belum siap dipilih-pilih ya kita bilang belum siap tapi kalau ikannya sudah siap dipilih Oke lah kita pilih-pilih seperti ini dan ini sangat rawan sekali bagi kesehatan ikan koi karena saya ulangi lagi ya ini bisa menyebabkan ikan koi itu capek dan stres kalau ikan koi sudah stress itu nanti bisa menimbulkan penyakit pada koi dan penyakit ikan koi itu akan lebih mudah diobati bila ikan koi itu terserang penyakit yang terlihat yaitu seperti putu jamur dan air monas atau sejenis sejenis parasit tapi kalau ikan koi itu stress atau mabuk amunia itu susah sekali untuk disembuhkan tiga step nih masuk 7 8 9 10 sisek 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 11 soa Oke ini sudah selesai yang ini berarti 50 ekor nggak tahu lebihnya tadi satu kayak ya nanti kalau kalau bonusnya lupa tak tambah lagi satu berarti 51 ini nanti ini untuk sawameng pijenih ginting ginting Jakarta ini kayaknya udah siap tadi masih nunggu balasan belum ada jawaban ya belum terus ini sisanya jadi sisanya nanti saya lanjutkan untuk review harganya di channelnya wahana koi story untuk temen-temen yang belum subscribe di subscribe channelnya wahana koi story jadi untuk pemilihan ikan lebih baik ini ya untuk temen-temen yang pesen ikan minta videonya saya videokan kemudian kalau nggak cocok nanti ada pilihan seperti tadi ada pilihan yang lima ekor nggak cocok wistak pilih ini sing api-api loh pada sudah tak pilihkan yang bagus minta ganti tak ganti yang gede nggak cocok minta ganti lagi tak kasih pilihan ada lima ekor nggak cocok kembali lagi yang kecil nah sudah tak pilihkan yang bagus akhirnya kembali lagi ke pilihan yang awal aku milihnya nggak clear loh sudah yang baik itu sesuai dengan harganya terus untuk transfer pembelian jangan lupa ya Subawanto hahaha nama rekening aku Subawanto bro nggak ada yang lain wah masa ada barusan ada yang minta revan dana orang-orang tukuh iwak nanti revan sepuluh iwak kalau di sini nggak mau ngasih terus tiba-tiba minta revan dana transfernya kemana belinya kemana saya nggak ngerti mencari revan dana waduh sekarang itu penipuan wah ngeri nggak transaksi tiba-tiba minta uang gitu ya bahaya itu oke langsung saja ini saya lanjutkan review untuk channel wanakoi story sekarang kita tutup dulu untuk video ini jadi untuk teman-teman harap berhati-hati bila transaksi di wanakoi nomornya tertera di kolom deskripsi dan nama rekening kami itu hanya satu nama Subawanto selain itu penipu harap hati-hati ya oke sampai di sini dulu tetap kepalon nalon wok langsung dan salam koi untuk persahabatan langsung kunjungi wanakoi story ya dan aku menyukai ikan koi beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku guru besarku guru besarku selamat menikmati